Sampai detik ini, Muhammad SAW, sampai detik ini, dia akan terus mengalami peningkatan kedudukan di sisi Allah SWT, apalagi yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam ba'it berikutnya disebutkan, Hajatan fin nafsi ya Rabb, faqdihaya khaira qadhi wa arih sirri wa kalbi min lazaha wa shuadhi. Hajatan fin nafsi ya Rabb, hajat, hajatan, hajat atau keinginan fin nafsi di dalam diriku. Ya Rabb, faqdihaya khaira qadhi, kabulkanlah wahai dhat, sebaik-baik pengabul, yaitu Allah SWT. Sebaik-baik yang mengabulkan adalah Allah SWT. Hajat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, tentunya mungkin beda dengan hajat kita. Tapi, setiap orang itu semua memiliki hajat kepada Allah SWT. Setiap orang menyandarkan segala keinginannya, keperluannya, hajatnya hanya kepada Allah SWT. Karena hakikatnya yang mengabulkan, memberikan keinginan kita, hajat kita, memenuhi hajat-hajat kita, hanyalah Allah SWT. Beliau, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, memiliki hajat. Di antara hajatnya dia sebutkan, Gembirakanlah, bahagiakanlah sir dan kalbiku, wahai Allah. Sir dan kalbuku. Sir dan kalbu. Sir itu adalah relung hati. Kalb itu adalah hati itu sendiri. Ada sebagian ulama mengatakan kalb itu tempat akal. Manusia itu berpikir menggunakan kalb, menggunakan hatinya, tempat berakal. Tempat memilah hati itu, hati orang yang berakal, hati yang bisa memilah. Mana yang hak dan mana yang batil. Makanya di dalam ayat, Allah juga menyebutkan, Lahum kulubun layakilu nabiha. Orang-orang kafir itu, mereka memiliki hati layakilu nabiha. Tapi mereka tidak berakal dengan hatinya tadi. Hatinya ini tidak berakal. Hatinya tidak berakal karena kafir tertutupi dari kebenaran. Kafir tertutupi dari kebenaran tadi. Nah, kalb itu tempat akal. Sedangkan ruh itu sarana untuk mencintai. Dan sir itu sarana untuk ma'rifat. Kalb itu sarana untuk akal. Ruh, sarana untuk mencinta. Kemudian, mencinta, merasakan, merindukan. Itu melalui ruh. Kemudian sir, relung hati, itu sarana untuk menampung ma'rifat. Pengenalan, kesaksian kepada Allah SWT. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, di dalam kitabnya Kibritul Ahmar, dia menjelaskan bahwa sir itu tempatnya ada di dalam ruh, dan ruh itu tempatnya ada di dalam hati. Dia juga menyebutkan hati itu untuk berpikir, ruh itu untuk mencinta, dan sir itu untuk ma'rifat. seseorang tidak mungkin mencapai sir kondisi atau tingkatan sir sebelum dia mencapai tingkatan ruh. Dan seseorang tidak mungkin mencapai tingkatan ruh sebelum dia mencapai tingkatan kalb. Dia di dalam kitab Kibritul Ahmar itu mengumpamakan seperti burung yang berada di sangkar, dan sangkarnya itu berada di dalam sebuah rumah. Mereka yang mau mencapai sangkar burung itu, dia harus masuk dulu ke dalam rumah. Dan mereka yang mau mencapai burung itu, dia harus mencapai dulu kepada, terbuka dulu sangkarnya, baru dia bisa mencapai burung tadi. Nah, sama seperti itu. Mereka yang mau mencapai ruh, maka harus mengalami penyingkapan kalb terlebih dahulu. Siapa yang mau mencapai sir, maka harus mengalami penyingkapan ruh terlebih dahulu. Dan dia mengajarkan zikir, tiga zikir untuk menyucikan kalb, ruh, dan sir. Di dalam kitab Kibritul Ahmar itu disebutkan, zikir untuk kalb adalah la ilaha illallah, dan zikir untuk ruh adalah Allah, Allah, dan zikir untuk sir adalah hu, hu, atau huwa, huwa. Dia kemudian menganjurkan, membaca zikir ini setiap abis sholat, 12-12 atau 120-120 bagi siapa yang mau mengamalkan, ini baik sekali untuk menyucikan kalb, ruh, dan sir. La ilaha illallah, 12 kali, Allah, Allah, 12 kali, huwa, huwa, 12 kali. Tapi sebelumnya membayar mahar terlebih dahulu, maharnya adalah membaca la ilaha illallah, 12 ribu, Allah, Allah, 12 ribu, dan huwa, huwa, 12 ribu kali. Baru kemudian mengamalkannya setiap abis sholat. Ini hubungan antara kalb dan sir tadi. Dia mengatakan, bahagiakan kalb dan sirku, yaitu dalam mencapai ma'rifat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, that yang tidak terbatas. Jadi sampai detik ini, Muhammad s.a.w. Sampai detik ini, dia akan terus mengalami peningkatan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang di bawah Nabi Muhammad s.a.w. Mencapai wawasan yang lebih luas dan terus menerus seperti itu karena Allah tidak terbatas. Min ladha wa syawazi wa syuwazi wa arih sirri wa qalbi min ladha wa syuwazi dan gembirakanlah relung hati dan hatiku ini dari lawaha wa syuwazi dari gelora dan panasnya maksudnya gelora dan panasnya hajat tadi. Jadi orang yang memiliki hajat itu diumpamakan dia seperti sesuatu yang panas dan bergelora dia tidak akan menjadi dingin sebelum hajatnya tadi terpenuhi. Orang yang memiliki keinginan pasti akan ada keresahan di dalam jiwanya dan keresahan itu tidak akan selesai sampai apa yang dia inginkan itu dia capai. Nah, keresahan kita beda dengan keresahan Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Keresahan dia adalah menginginkan tambahan ma'rifat wawasan dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sebut ma'rifat di sini bukan intelektual tapi ma'rifat yang ada di kalab, ruh, dan sir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk mencicipi manisnya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memudahkan bagi kita jalan untuk mencapainya. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih.